Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang topik yang berjudul Ajaran Islam di dalam anime Fate Zero tentang penelitian Universe 25 Serta satu lagi topik yang berjudul Sejarah Islam di dalam anime Arslan Senki Tentang pembebasan Yerusalem dan meruntuhnya ke Khalifan Fatimiyah Nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik yang berjudul Ajaran Islam di dalam anime Fate Series tentang Holy Grail dan bahayanya Sherik Oke tanpa berlama-lama lagi mari langsung saja kita kupas artikelnya Ya sesuai judul di atas hari ini kita masih akan membahas tema yang sama Yaitu tentang anime Fate Series Ya bagi kalian yang telah menonton semua judul dari serial ini Pastinya kalian akan sangat familiar dengan istilah Holy Grail Atau yang bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai Cawan Suci Ya Cawan Suci atau Holy Grail di dalam anime Fate Series Selalu identik dengan yang namanya Holy Grail War alias Perang Cawan Suci Dimana perang tersebut merupakan plot utama yang membentuk fondasi cerita dari setiap serial-serial Fate Series ini Ya seperti namanya Perang Cawan Suci sendiri bisa dikatakan sebagai sebuah perang untuk memperbutkan sebuah benda yang bernama Holy Grail alias Cawan Suci Perang ini sendiri melibatkan tujuh penyihir yang masing-masing dari mereka diwajibkan memanggil serfan-serfan mereka sendiri Servan-serfan tersebut terbagi menjadi beberapa kelas yang berbeda Yaitu kelas Caster, Archer, Saber, Lancer, Rider, Berserker, dan Assassin Ya para serfan dan master alias penyihir-penyihir tingkat atas ini Diharuskan berjuang dan saling membunuh satu sama lain Demi memperbutkan dan mendapatkan sebuah benda yang katanya dikatakan Sebagai benda maha kuasa yang dapat mengabulkan segala permintaan siapapun Yang berhasil memanggilnya dan mendapatkannya Ya benda tersebutlah yang dinamakan Holy Grail alias Cawan Suci Namun tahukah kamu bahwa benda yang dinamakan Cawan Suci yang ada di dalam serial ini Sebenarnya adalah terinspirasi langsung dari kisah yang ada di dalam mitologi agama Kristen Ya walaupun menurut beberapa candikiawan benda ini dianggap sebagai mitos Namun faktanya hingga saat ini masih bisa kita temukan beberapa orang dari kalangan non-muslim Dan juga khususnya para penganut agama Kristen Yang benar-benar mempercayai dan bahkan sangat meyakini adanya keberadaan Cawan Suci Beserta kekuatan ajaibnya yang juga dianggap sebagai benda keramat itu Ya mitologi Cawan Suci memang tak bisa dilepaskan dari kisah penjamuan terakhir Yesus Sebelum disalib yang bersumber dari salah satu kisah di dalam kitab Bible Dimana dikatakan bahwa Yesus bersama dengan para murid-muridnya Mengadakan acara makan malam bersama Dan disanapun ia menasehati serta menceritakan nubuat kepada para murid-muridnya Dan diceritakan pula bahwa Yesus menggunakan cawan yang digunakannya untuk minum sebagai sebuah analogi nasihatnya Ya walaupun kisah ini sangatlah diakini dan diimani oleh para penganut agama Kristen Namun sebenarnya kisah kematian Yesus di tiang salib pun masih menjadi perdebatan berkelanjutan hingga saat ini Ya keraguan terhadap kisah ini menjadi semakin besar Karena menurut penemuan terbaru dari para sarjana-sarjana Kristen seperti misalnya Graham Stanton dan Prof. Erman Baru diketahui bahwa para penulis dari kitab-kitab yang kita kenal sebagai Bible alias Gospel saat ini Tidak diketahui siapa yang menulisnya Alias para penulis-penulis tersebut bisa dikatakan anonim Nama-nama dari Bible tersebut juga seperti misalnya Marcus, Matthius, Lukas, Johannes, dan lain-lain itu pun hanyalah dikatakan sebagai merek Sebagai media promosi untuk menggaet para penganut agama Kristen Karena nama-nama tersebut baru ditambahkan pada masa abad kedua masehi oleh orang yang tidak dikenal Karena itulah kisah-kisah di dalam Bible saat ini seringkali diragukan kebenarannya Baik dari kalangan non-Kristen maupun dari kalangan orang-orang Kristen sendiri Selain itu, di dalam kisah penyaliban Yesus dan nasib kematian dari sang pengkhianat Murid Yesus yang mengirimkan Yesus ke tiang salib yaitu yang bernama Judas Iskariot Pun bertentangan antara satu kitab Bible dengan Bible lainnya Misalnya contohnya seperti di dalam kisah kematian Judas Di dalam kitab Matthius 27 ayat 5 dikatakan Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci Lalu pergi dari situ dan menggantung diri Sedangkan di dalam kitab lainnya yaitu di dalam kisah para Rasul 1 ayat 18 dikatakan Judas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar Dari dua kitab itu kita dapat menemukan dua versi dari kematian Judas Iskariot Dimana di dalam kitab Matthius dikatakan bahwa ia tewas karena bunuh diri Sedangkan di dalam kitab lainnya disebutkan bahwa ia tewas setelah membeli sebidang tanah Dan tiba-tiba ia jatuh dengan perut tertelungkup dan luka robek di bagian perut Dan kita pun tidak bisa memastikan yang mana yang benar dan yang mana yang salah Selain itu, di dalam kisah penyaliban Yesus pun juga memiliki kontradiksi dan versi-versi tersendiri Misalnya seperti beberapa kitab yang membahas tentang waktu pasti terjadinya penyaliban Yesus Dimana disebutkan di dalam kitab Yohanes 19 ayat 14-15 dikatakan bahwa Hari itu ialah hari persiapan pascah, kira-kira jam 12 Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, inilah rajamu Maka berteriaklah mereka, enyahkan dia Nyahkan dia, salibkan dia Kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalib rajamu? Jawab imam-imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain daripada kaisar Namun dalam kitab Markus 25 ayat 15 justru dikatakan Hari jam 9 ketika ia disalibkan Jadi ada perbedaan mencolok antara kitab Markus Dan juga kitab Yohanes tentang waktu pasti terjadinya penyaliban Yesus Yaitu antara jam 9 versus jam 12 Ya, walaupun banyak dipertanyakan dan diperdebatkan Kisah penyaliban dan juga mitos cawan suci Salah sudah terlanjur Melekat dan menjadi kisah yang wajib untuk diakini Serta diimani oleh para penganut agama Kristen Namun perlu diketahui bahwa sebenarnya Yesus dan para murid-muridnya sendiri Mereka semua sama sekali tidak mengatakan yang namanya istilah cawan suci Istilah cawan suci sendiri baru dikenal berabad-abad kemudian Setelah kematian Yesus dan para murid-muridnya Istilah ini pertama kali diperkenalkan lewat sastra Yang diciptakan pada tahun 1191 Ciptaan seorang pengarang sastra bernama Robert de Boron Ia mengarang sastra tentang kisah Joseph of Arimathea Yang merupakan salah satu pengikut dari Yesus Yang diceritakan menggunakan cawan tersebut untuk menampung darah dari Yesus Dan dari sinilah semua awal dari kisah mitologi cawan suci itu berasal Selain itu, menurut para cendikiawan Kisah cawan suci sebenarnya adalah penggabungan antara kisah Yesus Dengan kisah dari mitologi-mitologi Eropa Kebanyakan para peneliti mengatakan bahwa kisah cawan suci berasal dari mitologi Celtic, Irlandia Namun ada juga yang berpendapat bahwa kisah ini berasal dari mitologi skit kuno Yang telah muncul berabad-abad sebelum Yesus hadir di dunia Cawan suci juga memunculkan berbagai kisah-kisah mitologi populer lainnya Di tanah Eropa Misalnya seperti kisah Raja Arthur Sang Penemu Sekaligus Penjaga Cawan Suci Karena kepopulerannya tersebut, di dalam anime Fate Series, karakter satu ini juga dimunculkan di dalam anime ini sebagai karakter utama dalam wujud cyber Dan yang lucunya adalah Raja Arthur justru diparodikan sebagai seorang karakter wanita bernama Arturia Pendragon Ya seperti yang saya katakan di atas, karena mitos dan kisah-kisah ini sangat populer dan melekat erat di dalam kehidupan orang-orang Eropa Dan penganut agama Kristen pada khususnya Membuat mereka menjadi sangat meyakini dan bahkan percaya bahwa benda yang dinamakan cawan suci tersebut benar-benar ada di dunia Dalam sejarah, Hitler pun pernah dikisahkan mengutus salah satu seorang peneliti Nazi bernama Heinrich Himmler untuk mencari cawan suci Hal ini dikarenakan mereka percaya bahwa cawan suci dan kekuatan magisnya dapat menjadikan mereka menjadi pasukan yang tidak bisa dikalahkan Dan di dalam alur cerita Fat Serious sendiri, di akhir cerita, cawan suci selalu diceritakan sebagai awal dari malapetakah dan bencana besar yang merenggut orang-orang tak berdosa di dunia anime Fat Serious Ya ini seolah sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam ajaran Islam tentang bahayanya perbuatan syirik dan para orang-orang yang melakukan kemusyrikan Ya syirik dan musyrik sendiri adalah sebuah perbuatan yang dimana seseorang mempercayai, meyakini, dan berharap kepada kekuatan benda-benda lain atau sesuatu apapun selain hanya kepada Allah SWT Perbuatan ini bahkan dikategorikan sebagai salah satu dosa terbesar urutan nomor satu di dalam ajaran Islam Seperti yang tercatat di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 48 yang berbunyi Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu Bagi siapa yang dikehendakinya, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar Ya itulah yang dinamakan dosa syirik Yang membuat saya miris justru adalah masih banyak juga beberapa muslim yang masih saja melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai dosa syirik Misalnya seperti mempercayai ramalan-ramalan zodiak, kartu, dan sebagainya Lalu ada juga yang melakukan ritual-ritual budaya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, menyimpan jimat keberuntungan, dan lain-lain Ya semoga kita semua tidak termasuk ke dalam orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut Mengingat betapa besarnya dosa yang harus ditanggung hanya karena bermain-main dengan perbuatan syirik Terima kasih telah menonton!